...persona sebagai dasar untuk pembuatan marketing strategi, untuk customer journey, untuk penentuan fitur-fitur apa yang dibutuhkan oleh masing-masing persona, atau juga cara komunikasi yang tepat untuk masing-masing persona. Nah, bagi yang belum mengenal istilah persona, saya jelaskan garis besarnya. Jadi, persona agar lebih mudah diingat, kita merujuk kepada kata personality, karakter. Karakter yang dituangkan dalam bentuk dokumen profil tentang audiens kita, dan di dalamnya berisi keterangan demografi audiens, apa goals mereka, apa challenge yang dihadapi, juga bagaimana behavior mereka. Agar lebih mudah tergambar, contoh persona itu bisa dilihat di sini. Jadi, di sini kita saat membuat persona, kita mengisi data demografi, goals, behavior, motivation, frustration, di mana data-data ini bisa didapatkan dengan survey, interview, atau menganalisis profil online mereka, misalnya di sosial media. Setelah mengetahui goals, behavior, motivasi, dan frustrasi, kita juga bisa menentukan strategi bagaimana caranya untuk membantu persona ini mendapatkan goals-nya juga menghilangkan rasa frustrasinya. Kenapa persona itu important? Persona itu menjadi hal yang menjadi dasar agar kita bisa membuat konten, product development, sales follow-up, dan apapun yang berhubungan dengan customer acquisition dan retention dengan efektif. Kalau kita melakukan, membuat strategi, misalnya di konten, kita membuat konten tanpa adanya persona, kita bisa membuat konten yang arahnya tidak jelas sehingga tidak efektif dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh persona. Kalau dijabarkan, pentingnya persona ini yang pertama adalah persona bisa digunakan untuk meng-customize experience. Jadi, data yang kita buat dalam persona bisa membantu kita untuk meng-adjust copy, meng-adjust user flow, juga meng-adjust marketing campaign yang sesuai dan efektif untuk masing-masing persona dari audience kita. Kemudian juga yang kedua adalah untuk identify the outreach. Ini artinya persona ini membantu kita untuk memilih channel apa saja yang harus kita fokuskan dalam strategi marketing kita juga waktu yang tepat untuk memberikan message marketing kita kepada mereka. Kemudian dengan persona ini juga kita bisa lebih mengenal karakter dari masing-masing persona, jadi kita bisa menggunakan komunikasi yang lebih tepat termasuk ketika dalam sales message. kemudian bisa juga digunakan untuk customer journey yang tepat. Intinya, persona akan membantu kita mendapatkan ide-ide bagaimana kita bisa menyesuaikan offering kita kepada audience sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk persona sendiri dikenal dua istilah, user persona dan bayar persona. Ada juga yang mengatakan user persona itu UX persona, kemudian bayar persona ada juga yang mengatakan marketing persona. Tapi yang paling umum user persona dan bayar persona. Apa bedanya? User persona itu persona yang menggunakan produk atau services kita, tapi bukan berarti mereka membeli produk atau services yang kita tawarkan. Misalnya, aku punya Macbook Air, aku menggunakan Macbook Air, tapi bukan aku yang beli, yang beli adalah team procurement dari submedia. Berarti user personanya itu harus melujuk pada aku dan bayar personanya itu bisa melujuk ke team procurement dari submedia. Nah, kalau untuk membuat user persona itu kita harus lebih detail ke bagaimana kemudahan dalam penggunaan suatu produk atau service, kenyamanan dalam penggunaan, kemudian fitur-fiturnya seperti apa, hal-hal yang lebih sifatnya teknis. Sedangkan kalau bayar persona itu, kita harus lebih fokus kepada goals yang higher level. Jadi, karena bayar persona ini decision maker yang membeli, jadi kita ketika meng-approach mereka harus menggambarkan tujuan yang lebih luas. Misalnya, kalau untuk user persona itu lebih ke detail, lebih ke kenyamanan penggunaan. Kalau bayar persona berarti lebih ke sales, ROI, employer productivity, growth, leads, hal-hal yang sifatnya lebih luas. Nah, ini contoh dari bayar persona dan user persona. Bayar dan user persona ini biasanya memiliki different goals dan expectation. Seorang bayar persona itu bisa sekaligus jadi user persona. Misalnya, di sini ada bayar sekaligus dengan user persona, berarti dia membeli sekaligus menggunakan produk atau services. Contohnya, Brian sebagai top manager, dia goalsnya adalah untuk mencari, dia ingin mencari software product yang bisa meningkatkan produktivitas tim dan membantu organisasi mereka memiliki result yang lebih baik di jangka panjangnya. Nah, kalau user persona, goalsnya beda lagi. Dia, Christina, si CRM specialist ini, goalsnya itu lebih hanya ke penggunaan yang mudah dalam software tersebut, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Kemudian, untuk bayar persona di IT specialist, dia ingin produk yang bisa diintegrasikan dengan mudah dengan IT infrastructure-nya dan tidak membutuhkan support yang terlalu intensif. Di sini juga selain goals, bayar persona dan user persona juga memiliki motivasi dan frustration berbeda. Misalnya, di Brian as a top manager, dia motivasinya lebih ingin mengurangi waktu saat melakukan hal-hal rutin, jadi efisiensi waktu. Kalau di user persona, dia lebih ke ingin intuitive interface, juga cara belajar dan menggunakan software itu dengan mudah. Frustration-nya, kalau untuk top manager ini sebagai bayar persona, dia frustration-nya low ROI, juga produk yang takes too much time to integrate to learn, kalau dari user persona itu messy navigation. Jadi, memang bisa dilihat kalau bayar persona itu lebih ke apa sih yang mereka dapat secara luasnya, tidak hanya bagaimana kemudahan dalam penggunaan produknya. Jadi, approach yang digunakan untuk bayar dan user persona pun harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan goals, motivation, dan frustration mereka. Jadi, secara singkatnya, kalau user persona itu biasanya digunakan oleh designer atau UX team untuk berempati dengan real user, sehingga mereka bisa lebih memahami goals dari user, dan team UX ini bisa membuat experience yang lebih efektif untuk masing-masing user. Nah, kalau untuk bayar persona, ini lebih merepresentasikan client decision maker, dan detail bayar persona ini akan membantu sales people untuk mengkomunikasikan atau offering hal yang tepat kepada decision maker ini, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi ini. Untuk B2B Bayar Persona Template Sample, ini bisa dilihat contohnya seperti ini. Kita membuat nama dari B2B Bayar Personanya, misalnya Nia atau siapa, gitu. Terus kita cari tahu tentang demografik infonya, kemudian organization goals and priorities-nya seperti apa, kemudian role di buying process-nya itu seperti apa, apakah dia itu decision maker, apakah dia hanya influencer di dalam organisasinya, jadi kita bisa mengetahui approach yang tepat, agar bagaimana caranya mereka bisa membeli produk atau services kita. Kalau misalnya hanya influencer, kita juga perlu membantu approach-nya agar dia bisa lebih meyakinkan decision maker untuk membeli produk atau services kita. Ini ada drivers atau motivators, piercing challenge, juga preferred channels, key karakteristik, itu ada budget control, organization influence, availability, permographic info, itu seperti seberapa besar organisasinya, kemudian industrinya seperti apa, apa yang mereka tawarkan, bagaimana produk mereka, dan sebagainya. Dengan membuat buyer persona, kita bisa memahami personality dari masing-masing buyer. Jadi apakah buyer itu persuadable, bisa dipersuai, diajak untuk negosiasi, apakah buyer kita itu masih butuh banyak proof bahwa produk atau services kita bagus, apakah buyer kita tidak suka dengan risiko, apakah buyer kita pelit, apakah buyer kita melakukan research yang panjang sebelum melakukan pembelian, apakah buyer kita ternyata tidak betul-betul amat dengan apa yang kita offer kepada mereka. Nah, bagaimana caranya membuat B2B buyer personal? Yang pertama kita harus mengidentifikasi data atau informasi tentang buyer itu sendiri. Yang pertama adalah job details-nya. Kita bisa mengetahui data mereka dari survei, interview, tapi kalau sulit kita bisa dengan melihat profil LinkedIn mereka. Misalnya kita cari tahu tentang job titles-nya, education levels-nya, skills, professional background. Dan kita juga dari LinkedIn bisa menggali mereka berkolaborasi dengan siapa saja. Kemudian kita dari situ bisa tahu decision makers mereka itu siapa, influencer-nya juga siapa di dalam organisasi tersebut. Semua informasi itu membantu kita untuk meng-custom komunikasi atau offering apa yang tepat untuk mereka. Kemudian informasi itu juga membantu kita untuk meng-custom misalnya ketika pitching, misalnya jika yang hadir adalah level-level directorial, kita tidak perlu menjelaskan hal-hal tentang industri secara terlalu detail, karena mereka sendiri kan sudah paham. Kecuali kalau yang hadir di sana misalnya level-level yang masih ada di bawah. Jadi ketika kita berhadapan dengan buyer, dengan misalnya ketika pitch itu ada, misalnya ada CEO, misalnya ada team marketing, dan kita melakukan pitch-nya itu bisa dengan approach yang berbeda. Kalau misalnya untuk decision maker, kita harus lebih memberitahu apa sih yang akan mereka dapatkan dari produk kita, tentunya dalam scope yang lebih luas seperti tadi misalnya ROI, misalnya sales, misalnya list, dan sebagainya. Dan kalau untuk marketing, team marketing atau mungkin level-level di bawahnya, kita bisa memberikan penjelasan yang lebih detail tentang industri-nya seperti apa. Jadi semua informasi tentang job details ini memang penting untuk bagaimana kita approach kepada buyer atau misalnya kalau dari kita itu kepada calon-client. kemudian firmographic details itu lebih ke ukuran dari organisasinya atau perusahaannya, kemudian industrinya seperti apa, kemudian services dan produk mereka itu seperti apa, yang di-provide untuk customer mereka. Jadi kita bisa mengetahui cara komunikasi dan offering kita, apa yang bisa memberikan positif impact untuk bisnis mereka. Kita juga harus bisa memahami challenge yang dihadapi oleh perusahaan mereka saat ini, jadi kita bisa memberikan solusi yang memang tailor dengan apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan atau menghilangkan challenges yang sedang mereka hadapi. Lalu kita juga perlu menentukan pain pointnya itu apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Kita harus memahami challenge yang dihadapi oleh individual di dalam organisasi tersebut atau si buyer persona tersebut, kemudian kita bisa memahami produk dan solusi apa yang tepat untuk solve problem mereka. Kemudian selain pain point, kita juga harus memahami goals dan motivation mereka. Selanjutnya kita perlu mengetahui kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa. Apakah mereka suka menggunakan social media, kalau iya platform apa sih yang paling aktif mereka gunakan, kemudian tipe konten seperti apa yang mereka consume dan daily basis dan mereka biasanya dapat konten itu dari mana. Jadi informasi-informasi tersebut bisa membantu kita untuk menentukan channel apa yang tepat untuk meng-approach mereka, juga waktu yang tepat untuk meng-approach marketing message kita pada mereka. Kemudian barrier to purchase ini kita harus memahami level approval yang dibutuhkan dan dari siapa. Jadi kita tahu, kita harus tahu decision makeernya itu siapa, kemudian kita harus tahu seberapa urgentnya requirement ini dan berapa budget yang mereka punya, sehingga kita bisa memiliki solusi yang tepat untuk approach dan overcome apa yang mereka hadapi saat ini. Kemudian shopping preferences ini kita harus tahu bagaimana preferences mereka ketika meeting, misalnya mereka apakah lebih suka telpon atau prefer in-person meeting over coffee atau misalnya berapa lama mereka suka meetingnya, misalnya lebih suka yang pendek atau lebih suka ngobrol. Jadi karakter-karakter tersebut harus kita pahami agar kita bisa memiliki approach komunikasi yang tepat untuk mereka. Kita juga perlu mengetahui mereka sebenarnya lebih suka yang tipenya konsultatif atau hanya ingin mengetahui sekilas tentang solusi mereka. Jadi ketika kita approach kalian itu tidak bisa sama, tapi harus sesuai, tailored dengan bagaimana karakter mereka agar lebih efektif. Nah, untuk membuat persona itu, tentunya ada starter question-nya. Jadi kalau bingung mau nanya apa ketika mengumpulkan data, ini bisa menggunakan by personal starter questions di sini. Misalnya untuk goals and challenge, apa personal atau karir goals mereka, kemudian bagaimana mereka memprioritaskan hal tersebut, kemudian selain goals and challenge, ada personal info, professional info, values and fear, negative info. nanti detailnya bisa dibaca untuk masing-masing pertanyaannya. Ini untuk sampelnya. Jadi setelah semua datanya terkumpul, nanti kita kumpulkan dalam bentuk dokumen, jadi kita bisa mengetahui dengan jelas persona, bayar kita itu seperti apa. mulai dari demografiknya, kemudian goals-nya, background-nya, challenge-nya, hobbies, interest, common objection, biggest fears. Setelah itu kita bisa mengetahui strategi yang tepat untuk strategi yang tepat sesuai dengan persona tersebut. Nah, untuk membuat persona kita juga bisa menggunakan tools yang mudah. Kalau tools yang simple menurutku itu bisa pakai HubSpot MakeMyPersona. Kalau masuk ke HubSpot MakeMyPersona itu nanti kita bisa membuat persona dari bayar kita di sebelah kanan. Kita klik. Yang pertama step-nya adalah membuat avatar-nya. Misalnya kita kasih nama andu, misalnya. Yus, avatar. Kita buat demografiknya. Misalnya ya. Tinggal digeser aja. Si. Misalnya marketing director. What are their goals, misalnya? Which? This challenge-nya bisa diilih. Navigating Client Relationship and Communication. Tools yang biasa mereka gunakan. How do they gain information for their job? Misalnya mereka suka ikut conference. Networks yang biasa digunakan, misalnya LinkedIn, Twitter, Instagram. nanti akan langsung ada kolom-kolomnya seperti ini. Jadi, kalau dari biasanya tim AE ya, yang biasa langsung ketemu sama klien-klien kita, nanti bisa ngobrol atau mungkin bisa interview atau bisa cari tahu dari profile online mereka itu orangnya itu karakternya seperti apa. Misalnya si Pandu ini, preferred method communication-nya lebih ke... nanti diisi juga job responsibility-nya misalnya... Jadi, data-data ini sebenarnya nggak bisa ngarang aja. Sebaiknya memang based on real information. Jadi, memang ini persona ini sebenarnya research-based. Bukan kita ngawang-ngawang sendiri. Jadi, kalau misalnya kita ngarang sendiri, nggak akan efektif. Jadi, memang harus menggunakan metode-metode seperti survey, interview, atau profiling melalui social media mereka atau misalnya dari LinkedIn mereka. Kalau semuanya sudah diisi, nanti bisa di-download, kemudian dikirimkan ke semua tim agar kita bisa mengetahui strategi apa yang tepat untuk approach atau offering kita yang tepat kepada persona ini. Nah, untuk B2B bayar persona ini sebenarnya nggak ajak. Jadi, bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena orang itu kan biasanya berubah ya dari interest, preference, kebutuhan, challenge. Jadi, sebisa mungkin ketika membuat bayar persona, kita melakukan evaluasi atau adjustment setiap tahun sekali. Oke, dari aku presentasinya seperti itu. Kalau ada yang ditambahkan, mau ada yang ditambahkan, boleh.